Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari aktivitas kelompok di halaman 131 di buku paket IPS kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soal atau pertanyaannya. 1. Kegiatan dalam aktivitas ini akan menonton siswa agar paham tentang pengertian, contoh, dan berbagai hal berkaitan dengan demoralisasi. 2. Buatlah kelompok dengan anggota 3-4 siswa. Lakukanlah pengamatan dari berbagai media masa mengenai demoralisasi. Dari pengamatan tersebut, pilihlah artikel atau gambar yang menunjukkan gejala demoralisasi sebagai bahan diskusi. Nah, untuk gambarnya, gambar atau artikelnya adalah sebagai berikut, bisa kalian lihat. KPK resmi menahan Bupati Purbalingga dan 4 tersangka. Itu gambarnya. Sumbernya, httpsnasional.kompas.com. Read, KPK resmi menahan Bupati Purbalingga dan 4 tersangka. Itu sumbernya, itu gambarnya. Kemudian, diskusikan dalam kelompok artikel atau gambar yang telah diperoleh, hal-hal yang didiskusikan dari gambar adalah Yang A, apakah artikel yang kamu temukan termasuk demoralisasi? Jawabannya, iya, karena korupsi termasuk salah satu bentuk demoralisasi yang dialami oleh para pejabat. Yang B, mengapa artikel atau gambar tersebut termasuk demoralisasi? Jawabannya, karena di dalam artikel tersebut ada oknum pelajar melakukan tindakan yang melanggar peraturan dan undang-undang. Yang C, apa yang menyebabkan demoralisasi dari gambar atau artikel tersebut? Jawabannya, sifat tamak manusia kemungkinan orang melakukan korupsi. Bukan karena orang yang miskin atau penghasilan tak cukup, kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Nah, itulah jawabannya. Silahkan kalian salin. Semoga jawabannya membantu. Berikut dengan gambar artikalnya juga silahkan kalian screenshot jika diputuhkan ditempel di buku kalian masing-masing. Oke, teman-teman. Mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawabannya kurang jelas atau kurang kaum mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.